Intro Pada satu kisah Wais Bilkorni Bakti terhadap ibunya Yang ibunya ketika itu sudah lumpuh tidak bisa berjalan Lantas Wais Bilkorni bilang kepada ibunya Wahai ibunda Ijinkan aku untuk pergi ke Madinah Untuk melepas kerinduanku kepada saya Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lantas ibundanya bilang Silahkan Wais tetapi Engkau segera pulang Karena ibu sudah mulai sakit-sakitan Lantas Wais Bilkorni pergi Ke Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dia sangat cintai Tetapi ketika sampainya di Madinah Wais Bilkorni tidak menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang melaksanakan perang bersama para sahabat yang lain Yang ditemuinya adalah hanya Umul mu'minin Aisyah Sehingga beliau hanya menyampaikan salam ta'dim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi Rasul ketika itu Wais Bilkorni Tidak lantas menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal begitu cintanya dia kepada Rasul Tetapi karena ingat Atas pesan imbundanya yang mengatakan Engkau segera pulang Wais Karena ibu sudah mulai sakit-sakitan Dia lupakan itu janji untuk bisa ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia tidak mau menunggu lama Karena dia takut Entah kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali Tetapi yang terngiang adalah pesan ibu undanya Segera pulang Segera pulang karena ibu mulai sakit-sakitan Lantas Wais Bilkorni segera pulang ke Yaman Dan hanya menitipkan pesan kepada Umul mu'minin Aisyah Salam ta'dim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lantas setelah pulang Wais Bilkorni ke Yaman Ketemu dengan ibunya kembali Lantas pada satu saat Satu waktu Ibunya memanggil Wais Bilkorni Wais Kesat Kayaknya Ibu ini sudah Tidak bisa hidup lama lagi Kayaknya hidup di dunia ini Cuman sebentar lagi ibu Tetapi ada satu Yang belum Ibu bisa kerjakan Apa wahai ibu ndak kata Wais Yaitu pergi Haji ke Makkah Ketika mendengar itu Wais kaget Dan bingung Dengan kondisi ekonomi yang begitu sulit Bagaimana bisa Menaikan permohonan ibu ndaknya Kalau naik Dibuatkan kandang Dibuatkan kandang Setiap pagi Wais Bilkorni Menggendong Anak lembu tersebut Balik ke bawah Kemudian naik lagi ke bukit Terus setiap pagi Itu dia lakukan setiap hari Selama delapan bulan dia lakukan seperti itu Sehingga apa Yang dikatakan oleh orang-orang Wais Bilkorni gila Tetapi setelah beberapa bulan Menjelang musim haji Orang-orang tahu Bahwa apa yang dilakukan Wais Bilkorni itu Dalam rangka berlatih Bagaimana nanti Menggendong ibunya untuk pergi ke haji Setelah delapan bulan berlalu Anak lembunya itu semakin besar Bahkan sampai Kiloannya itu sampai 100 kilogram Dan Wais Bilkorni Sudah mempunyai otot yang begitu kuat Karena setiap hari Menggendong anak lembu tersebut Maka setelah musim haji datang Wais Bilkorni Menggendong ibunya untuk pergi haji Dari Yaman ke Makkah Yang jaraknya itu adalah 1119 kilometer Luar biasa Bakti seorang anak Yang namanya Wais Bilkorni Maka ketika Rasulullah S.A.W. pulang dari medan perang Aisyah menyampaikan Ada seorang yang mendatangimu ya Rasulullah Siapa? Wais Alkorni Lantas Rasulullah S.A.W. menyampaikan kepada Para sahabat Di antaranya kepada Umar dan Ali Jika engkau ketemu dengan Wais Bilkorni Mintalah istighbar Dan mintalah ampunkan Darinya Kepada Allah S.A.W. Dia orang biasa Orang miskin Yang punya penyakit Kudis Tetapi begitu dikena di langit Karena baktinya terhadap ibu Makan ketika sudah berangkat haji dengan ibu Beliau minta Wais Bilkorni berdoa Kedepan Ka'bah Meminta untuk disembuhkan Penyakit Kudisnya Lantas Allah berikan kesembuhan Seluruh Kecuali dia tinggalkan Allah tinggalkan Di atas pundaknya Sisa sedikit Yang tanda putih Yang kelak Ini akan menjadi tanda Bagi Umar bin Khotob Dan juga Ali bin Abi Talib Mencari nama Orang yang berhaji Namanya Wais Bilkorni Setelah berdoa itu minta ampun Yang dia minta ampunkan siapa? Yang dia minta ampunkan itu adalah Ibunya Kata Wais Bilkorni Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa ibuku Dia tidak memintakan Ampun Atas dosa-dosa diri Lantas ibunya bertanya Kenapa Wais Engkau tidak mintakan Ampun untuk dosa-dosa Wais Bilkorni Dia menjawab Ketika Allah mengampuni Dosa-dosa ibuku Maka Allah akan mengampuni Dosa-dosaku Hal inilah yang tergambar Bagaimana kata Allah Ridho Allahu pi ridho walidain Wasukhtullahi pi suktil walidain Bahwa ridho Allah itu Terletak pada ridho nya Ibu Kedua orang tua Kedua orang tua Dan murkanya Allah Ada pada murkanya kedua orang tua Kedua orang tua Kedua orang tua Kedua orang tua